Seorang karyawan budidaya mutiara di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kepergok mencuri mutiara milik perusahaannya senilai 1 miliar rupiah. Sementara itu di Pekan Baru Riau, pemirsa polisi menangkap seorang wanita yang diduga sebagai bandar sabu. Wanita ini menyempunyikan ratusan gram sabu dalam mesin cuci. Dua karyawan perusahaan mutiara di desa pemongkong Jerowaru, Lombok Timur, diperiksa dan diinterogasi sesaat setelah menyelam dan memantau mutiara air laut. Mereka dipantau dan dicurigai telah mengambil mutiara milik perusahaan pembudidaya. Setelah digeledah dan diperiksa, kecurigaan petugas keamanan terbukti. Dari dalam celana, keduanya ditemukan 19 butir mutiara sebesar 57 gram senilai 2 juta lebih. Keduanya pun tak berkutik serta langsung digelandang ke kantor polisi. Dalam pemeriksaan selanjutnya, tersangka mengaku memakai sejumlah alat untuk mencongkal mutiara, lalu menyembunyikannya di pakaian dalam. Kegiatan ini sudah dilakukan selama sekitar 2 tahun dan merugikan perusahaan hingga miliaran. Sementara itu, di Jalan Tengku Bay, Bukit Raya, Pekanbaru, aparat menggerbek rumah seorang wanita yang diduga sebagai bandar narkoba. Dalam pengledahan, polisi menemukan 16 paket sabu seberat 800 gram lebih disembunyikan dalam mesin cuci. Menurut pengakuan sementara, janda satu anak ini mendapat pasokan sabu dari seorang rekannya. Polisi juga menemukan uang belasan juta hasil penjualan sabu dari dalam lemari. Menurut pengakuan si wanita, sabu disembunyikan dalam mesin cuci akan diedarkannya pada malam tahun baru. Polisi pun menyita barang bukti sabu beserta mesin cucinya dan mengembangkan penemuan ini. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!